Maturkesun masih nyaksikan warah bahasa Cerbon. Pemirsa pemerintah kota Cerbon terus berupaya meningkatakan pemasaran pelaku UMKM di kota Cerbon beri gandeng sejumlah pihak kanggung lakuakan pembinaan dan pelatihan. Penjualan online difokusakan sengawit pandemi di event rutin dina belanja online UMKM. Bertempat di kelurahan Sukapura, Kejamatan Kejaksan, kota Cerbon, puluhan pelaku UMKM di kota Cerbon melu pelatihan dalam pembinaan selasa esok. Wali kota Cerbon, Haji Eti Herawati singhadirin kesempatan iku ngatakan ngerasa bangga bari semangat para pelaku UMKM di kota Cerbon. Pirang-pirang produk UMKM dipasarakan bari unggulan masing-masing, tapi pirang-pirang produk masih ngebutuhakan pembinaan. Eti Herawati kedik nambakan di masa pandemi kian, pemasaran online produk UMKM ngalami peningkatan. Pemkot ngandeng sejumlah pihak ngadakan dina belanja online UMKM sing digelar rutin tiap bulan. Diharapakan pelaku UMKM bisa terus berkembang. Sekini wilayah Kelurahan Sukapura, anak sekitar pitung puluh lima pelaku UMKM sing aktif. KBH merupakan produk khas daerah sing siap bersaing meriproduk-produk sejene. Bian Haryanto, RCTV, Cirebon. Peserta pertukaran mahasiswa merdeka di negeri ngupai konstribusi sosial dalam perhatian di bocah-bocah di wilayah desa sampiran Kejamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Selasa Awan. Mereka merupakan mahasiswa sing pirang-pirang perguruan tinggi, sing Indonesia sing nempu perkuliahan sementara, sing Universitas Wadaya Gunung Jati. Kecerian bocah-bocah TK Binaan Yayasan Ma'arif Hidayatul Mugtadiin, katon pas peserta pertukaran mahasiswa merdeka, di negeri ngupai pembelajaran yang mereka beri cara sing nyenangkan. Para peserta kin dipai pemahaman tentang kebinekaan, Pancasila, atau pembelajaran CJN sampai dipai hadiah kaya tas sekolah dan bingkisan. Ini kegiatan modul Nusantara Iku. Mahasiswa dibekali pirang-pirang pengetahuan budaya dan kesenian di Cirebon. Dan sebaliknya mereka sing teka kedik menelakan budaya masing-masing. Mahasiswa program PMDN jalani pembelajaran tatap muka Luring Sangawit November Mau dan direncanakan Jaluari Rongewurolikur. Mereka diantara asalnya Sing Universitas Patimura Ambon, Universitas Negeri Gorontalo, Universitas Hasanudi Makassar, Universitas Negeri Makassar, dan Universitas Muhammadiyah Makassar. PMDN merupakan program pertukaran mahasiswa di negeri atap pulau selama kurang Lui Sing Siji semester. Program Sing kemenikbud risikin fokus di pengembangan pendidikan, kesenian, dan kebudayaan di daerah terluar tertinggal terdepan. Wahyu Bisana, RCTV Cirebon.